Tidak ada kata libur bagi wali kota Surabaya dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Wali kota Risma dan jajarannya melakukan perawatan terhadap ratusan wastafel yang telah terpasang di berbagai titik di kota Pahlawan. Awalnya, Risma keliling memantau kondisi Surabaya. Ia menyisir beberapa ruas jalan mulai dari jalan Gentengkali menuju Tugu Pahlawan, lalu putar balik menuju jalan Demak. Tepat di perempatan jalan bubutan, Risma turun dari mobilnya dengan membawa tisu dan sabun cair. Di tempat tersebut, ia terlihat mengisi ulang sabun cuci tangan dan tisu yang terletak satu paket dengan wastafel portable yang sudah terpasang. Kemudian, dengan beberapa lembar tisu, ia mengelap wastafel, tempat sabun, dan kotak tisu seolah menunjukkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan dan merawat wastafel itu bersama-sama. Seusai mengisi ulang tisu, Risma kembali memantau kondisi kota. Menariknya, saat berada di jalan Ondo Mohen, terlihat beberapa pengendara ojek online sedang berada di bibir jalan. Tanpa menunggu lama, wali kota perempuan pertama di kota Surabaya ini langsung membagi-bagikan masker kepada sejumlah ojol. Sesekali, ia mengingatkan untuk tetap antri sambil menjaga jarak sesuai protokol. Dapat masker satu, terus? Sudah itu saja. Gimana ini Pak, bentuk perhatiannya pemerintah ngasih masker ke teman-teman ojol? Jumlah pada perhatian. Terima kasih kepada ibu wali kota telah memperhatikan nasib kami ojol. Terima kasih. Setapi setia, Surabaya TV